Netizen ramai-ramai kaitkan nama Lesti Kejora dengan kasus Virgon main belakang, ternyata hal ini terbongkar. Ada apa netizen tiba-tiba mengaitkan nama Lesti Kejora dengan kasus dugaan main belakangnya Virgon? Seperti diketahui saat ini geger dugaan main belakang Virgon dari sang istri Inara Rusli. Dari kasus terbongkarnya Virgon main belakang justru nama Lesti Kejora ikut dikaitkan. Nama Lesti Kejora terseret dalam persoalan biduk rumah tangga Virgon dan Inara Rusli. Ternyata itu semua berawal dari satu instastory mantan personel girl band Beksa tersebut. Dari sana kemudian netizen menebak isu perselingkuhan Virgon dan Inara Rusli justru akan berakhir seperti kasus Lesti Kejora dan Rizki Bilar. Kasus akan berakhir damai usai Virgon mendapati permintaan dari Inara. Hal itu dilakukan agar warganet tak menghujat si suami. Tentang perkiraan netizen itu diketahui setelah ada akun yang mengumpulkan tangkapan layar dari instastory Inara. Kemudian ada satu simpulan netizen jika Inara tak ingin netizen menyerang dan menghujat sang suami. Aku mohon jangan ada ucapan kasar ke suamiku. Biar GMN dia masih suamiku terlepas dokter keburukan yegi dia perbuat, tulis Inara melalui instagramnya momi underscore starlah pada hari Selasa 25 April 2023. Kalimat serupa juga jadi balasan komentar netizen yang terus menghujat Virgon di kolom komentar instagramnya. Dari banyak komentar, bisa dilihat jika warganet marah besar dan tak habis pikir dengan sikap Inara. Apalagi Inara berkali-kali menumpahkan kekesalannya kepada wanita yang dicurigai sebagai selingkuhan Virgon. Wanita tersebut diduga adalah Tenri Ajeng Anissa, yang kemudian dilacak dan dirujak netizen. Seperti yang diketahui, Inara Rusli membongkar perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya, Virgon. Ia menjelaskan bahwa suaminya berselingkuh dengan wanita berinisial Thea. Wanita tersebut disebutkan oleh Inara berselingkuh dengan Virgon sejak Agustus 2021. Ia betul, Virgon selingkuh. Sejak Agustus 2021 yang sepengetahuan saya, dari mutasi rekening pribadinya, kata Inara. Inara juga menceritakan bahwa ia pernah dikenalkan dengan Thea oleh Virgon. Kala itu, Virgon membawa dan memperkenalkan Thea ke rumah dalam momen Idul Fitri 2022. Awalnya waktu dikenalin gak tahu itu siapa. Tapi selang beberapa bulan ada yang infoin itu pelakornya. Awal mulanya kenal, Virgon dan Thea di kafe tempat kumpul-kumpul klub motornya, imbuhnya. Waktu itu sampai dibawa ke rumah waktu lebaran tahun lalu. Gak curiga, saya lillah itala aja, ntar juga ada aja informan atas seisin Allah. Bahkan hubungannya lebih lama dari itu, sudah setahun lebih, pungkasnya. Hingga saat ini, Virgon sendiri masih bungka mengenai kasus perselingkuhannya. Sementara itu, Inara sudah memperlihatkan surat pernyataan Virgon yang membuktikan bahwa dirinya pernah berselingkuh dengan sosok Thea. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!